Beginilah suasana pelaksanaan Salat ETI yang dilakukan ratusan warga desa Onje, Kabupaten Purbalingga, di Masjid Raden Sayat Kuning, Senin pagi. Iya, meskipun pemerintah sudah memutuskan Idul Fitri jatuh pada hari Minggu kemarin, namun mereka baru berlebaran pada hari ini. Mereka memiliki perhitungan sendiri terkait jatuhnya hari awal puasa serta jatuhnya satu syawal. Dasarnya ialah hitungan kalender Jawa Alif Rebo Wage, bukan rukyat atau berdasarkan melihat bulan. Meski di tengah pandemi COVID-19, mereka tampak tidak menjaga jarak dan melaksanakan Salat ETI berhimpitan dengan jemaah lainnya.